Saya bisa jadi terlalu munafik ya kalau saya bilang bahwa semua foto-foto yang saya hasilkan di Shutterstock itu penuh persiapan. Kalau teman-teman lihat foto shaken americano di samping, kemudian teman-teman lihat foto vase bunga kecil yang ada di cafe saya di Saapulu, sama mungkin foto background putih ya, poch, poch ini, poch microphone saya terlihat sangat, saya bisa bilang ya sebagai fotografer, looks professional, artinya dibuat memang dengan kesengajaan, dengan sebuah konsep dan lain sebagainya. Cuma saya kayaknya bohong banget ketika saya nggak pernah gabut atau nggak pernah bosen, nggak pernah ngiseng banget di dunia microstock, sehingga di video kali ini saya akan share foto-foto gabut saya yang sold. Jadi gabut aja sold. Itulah menariknya Shutterstock. Ini bukan karena saya fotografer 2-12 tahun, bukan. Ini karena microstock itu bahkan bisa saya bilang sebagai sebuah fotografi game di mana Anda semua, teman-teman semua, bisa earning dari rumah, even ketika teman-teman lagi gabut. Stay tuned guys. Halo teman-teman semua, nama saya Bima Aditya. Salam kenal buat teman-teman yang baru datang ke channel Youtube saya. Buat yang pertama kali nonton saya ngomong di Youtube ini, silahkan subscribe, silahkan nyalakan locengnya, karena saya akan share tentang dunia fotografi setiap hari jam 5 pagi. Jadi hari ini ada Rocky, lagi mainan skuter dia, bolak-balik, bolak-balik, sampai bingung saya, kadang-kadang istri saya lagi di cafe, saya jaga anak, jadi saya lagi jadi bapak rumah tangga ini. Jadi seperti tadi saya sudah share, saya bisa jujur bahwa tidak semua foto-foto saya yang saya jual di Shutterstock itu penuh persiapan, penuh sebuah konsep, penuh, apa ya, unsur-unsur teknis ya, saya kayaknya basi banget sih, saya kalau ngomongin itu, karena ya kita manusia biasa ya teman-teman, jadi yang namanya bosen, namanya gabut, namanya hilang ide, itu tuh sering banget gitu. Nah cuman seperti saya sudah berkali-kali ngomong ya, bahwa Shutterstock itu adalah bisnis for everyone, di mana kita semua bisa dapat duit dari dunia Shutterstock ini dengan menjualkan foto-foto apapun. Nah makanya di video kali ini saya akan share foto-foto yang saya bikin dalam keadaan saya juga lagi bosen, abis ide, gabut abis gitu ya, tapi sold. Nah ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Inspirasi pertama yang bisa saya share adalah fotonya Rocky, sebenarnya dia Rocky apa siapa? Pokoknya ini adalah anak saya, atau yang ketiga atau keempat anak saya, empat. Intinya kita lagi main-main di rumput, di halaman depan rumah, jadi saya tuh pengen banget punya rumah yang ada halaman rumputnya, biar pura-puranya kayak punya alapan golf gitu ya. Nah yang buat teman-teman yang udah pada punya anak, yang namanya nungguin anak masih umur-umur sekitar berapa ya, merangkak-merangkak mungkin, 6 bulan, itu tuh kan repotnya setengah mampus ya. Dia tuh bisa jalan kesana kemari, sedangkan energinya gak habis-habis, dan kita tuh sebagai orang tua abis energinya gitu. Makanya yang udah saya lakukan di foto di samping ini adalah membiarkan si Rocky ini jalan, berangkang, keliling kesana kemari gitu, kemudian saya foto. Trek gitu. Nah ini, foto ini bisa masuk ke komersial, kalau teman-teman bikin kayak begini. Karena kenapa? Karena mukanya si Rocky anak saya ini gak kelihatan. Nah teman-teman bisa motret diri teman-teman sendiri, orang atau siapapun anak yang mukanya gak kelihatan ini bisa masuk komersial. Dan ketika saya first download ya, ini 58 cent, saya juga aduh terima kasih nak gitu, kamu membantuin papa mencari duit gitu ya. Kamsia, kamsia. Lalu yang kedua adalah foto ketika saya di Jalan Solo harus nemenin Nina untuk belanja kain untuk toko baju bayunya dia. Jujur toko kain bukan sebuah toko yang menarik buat kita seorang cowok sih. saya bilang, Mam, udah cari aja di dalam lah, aku mau makan mie ayam di luar gitu. Nah, ada warung mie ayam enak gitu ya di Jalan Solo. Mericanya banyak, jadi saya suka. Yaudah, saya cuman, tadinya motret-motret signage ya, terlihat sangat kontekstual gitu. Terus saya pikir, motret apa lagi? Mbuh, gak mudeng gitu. Jadi saya pikir, udahlah motret ban mobil saya, dekat sama garis parkir, artinya saya juga gak tau ini makanya gimana, bahkan nulis deskripsinya saya gimana juga gak tau, tapi ternyata laku. Jadi, 10 sen. Not bad ya. Foto berikutnya adalah foto istri saya, foto Nina ketika lagi nunggu proses kelahiran si Rocky ini. Jadi kita di rumah sakit Sarjito. Ya buat yang udah jadi bapak ya, dan nemenin istrinya lahiran itu kan, sebenarnya, Tok, sini Tok, ngapain ngumpet di situ? Nungguin istri lahiran itu kan, satu waktu yang kita gak bisa prediksi ya, karena tergantung bukaannya berapa gitu. Jadi saya nungguin dari jam 10 pagi, sampai jam 4, eh 10 malam, sampai jam 4 pagi, dengan tidak ada kejelasan. Jadi, Nina tuh kalau mau lahiran tuh, kontraksinya, bukaannya tuh gak stabil gitu. Bisa lahirnya normal sih. Cuman, memang saya kepengen, motretin prosesi lahirannya, seperti yang dulu saya lakukan untuk anak pertama. Jadi anak saya tuh yang pertama, saya bikinin foto dokumentasi lahiran, nanti ketika dia gede, saya kasih gitu ya. Nah ini adalah foto jarinya, istri saya ketika di infus, jadi untuk persiapan persalinan, ketika nanti emergensi, atau mendarahan kan, pasti dokter udah nyiapin gitu ya. Ini laku gitu. Karena, nunggu 4 jam, tanpa ada kejelasan, itu kan bingung ya, kita jadi suami, mau ngapain lagi gitu, Niko gak lahir-lahir gitu. Akhirnya saya foto, ternyata foto-foto seperti ini, masuk komersial dan laku. 10 sen ya. Oke, foto-foto gabut lah. Foto berikutnya, adalah foto engsel jendela, di rumah sakit pantir HP, yang saya tunggu juga, karena lagi bosen setengah mati. Gigi saya keraham kanan bawah itu, ada problem, beberapa bulan lalu. Jadi intinya ada bolong, cuman, intinya saya tuh nomor antrean 12. Sedangkan satu pasien itu, bisa berkisar 20 menit, teman-teman bayangin aja 20 menit, kali 11 berapa jam. Jadi saya hampir nunggu tuh, lebih dari 2 jam gitu. Bosen guys. kalau nggak pandemi sih enak ya, kita bisa nongkrong kemana-mana. Cuman pandemi gini kan, udah maskaran mulu, 2 jam, saya udah bolak-balik, bolak-balik cuci muka, bosen juga. Tapi ternyata foto engsel ini, laku bagus loh ya. Di-download 5 kali, dan ketika saya bikin video ini, laku 1 dolar 37 sen. Memang ada yang, sekitar 50 sen, untuk satu downloadnya. Jadi, bagus banget ya. Jadi ketika gabut, kita produktif. Fotografer begitu ya. Lalu ada berikutnya adalah, foto kaki saya. Mohon maaf, ini. Ini kemarin bagusan laku 11 sen. Bagus banget gitu. Jadi, saya mikir abis nge-gym ngapain lagi. Saya pikir, wah ini kok kaki saya ada urat-uratnya gitu. Saya pikir, ah, maksudnya tuh buat pencitraan saya di Instagram. Guys, guys, saya abis nge-gym nih guys, capek gitu. Ternyata saya foto, eh laku gitu. Jadi, sangat tidak terprediksi, foto-foto kayak begini. Lalu, foto berikutnya, foto MRT. Jadi, di Singapura, saya motet pakai iPhone 5 loh. Jadi, jangan tanya lagi ya, bisa nggak motet pakai handphone, handphone temen-temen, mah canggih-canggih. Saya iPhone 5 loh. iPhone 5 tuh kalau nggak salah 2006-2007. Kalau nggak salah, mohon maaf ya. Itu cuma kayak reserve seating. Nah, yang menarik adalah kemarin, ini baru dua kali download ya, 21 sen. Yang menarik adalah, saya motet tuh di Singapura, yang motet saya orang Indonesia, yang beli adalah agency Singapura. Nah, kejadian kayak gini ini banyak. Saya sering motet jualan karya saya, foto-foto cityscape di Hong Kong, yang beli adalah juga orang Hong Kong, padahal yang motet orang Indonesia. Nah, inilah yang membuat saya senang dengan Microstock, adalah sebuah bisnis, sebuah kehidupan yang borderless. Ini, nggak peduli kita ada di, mau meri, kita nggak peduli kita ada di, nanggulan klon Progo, nggak peduli kita ada di, mungkin, ungaran, dekat-dekat Semarang, itu masa bodo, yang penting itu, kita jualan karya, menembus, batasan negara. Nah, ini konsep hidup borderless, ini yang saya suka, di dunia Microstock ini. Lalu ya, teman-teman, foto terakhir, ini adalah foto, pada waktu saya di bengkel, ganti ban mobil saya, pecah kemarin, yang kiri belakang ya. Nunggu antrian sebenarnya, bosen juga ya, hampir setengah jam lebih, belum dapat-dapat, karena ambil di gudang bannya. Saya motret mobil pickup, yang lagi ganti ban, ternyata ada asrodanya, ini fotonya masuk komersial, nggak ada merek, nggak ada apapun, nggak ada muka manusia, ini masuk komersial. Laku teman-teman, 10 cent. Jadi, Alhamdulillah ya, gabutnya fotografer, masih menghasilkan dolar ya. Kalau teman-teman, suka bacain komentar-komentar, subscriber saya di YouTube gitu, mereka tuh sebenarnya juga, juga mengakui bahwa, ada foto-foto yang dihasilkan, untuk para teman-teman ini, dalam keadaan serius, itu satu ditolak, yang kedua nggak laku-laku gitu, itu brengseknya kadang-kadang begitu. Cuman mereka bilang, ya tuh mas Bim, saya kemarin motret apaan gitu, nggak jelas gitu, laku mas gitu. Nah itu loh yang saya salut, di dunia microstock ini, dan saya menginkari teman-teman, udahlah, ayo, daripada kita cuma masang-masang foto di Instagram, nggak ada duitnya, karena kita bukan Anya Geraldine, bukan influencer gitu ya. Jadi, yuk kita jualin aja foto-fotonya di Shutterstock, banyak sih platform microstock tuh banyak, cuman, buat teman-teman yang baru pertama kali terjun, baru pengen cari-cari duit dari jualan foto, banyak platform itu hanya akan menyulitkan teman-teman. Fokus aja dulu satu, sampai teman-teman enjoy, nikmatin, jadi kayak saya sekarang ini udah kayak mainan aja, Shutterstock tuh udah kayak mainan gitu, jadi, wah ayo, jualan, 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 woyoh, laku, gitu, nah kadang-kadang kayak gitu. Nah makanya, baik teman-teman lagi gabut, atau lagi serius, ya kalau misalnya teman-teman udah penat dengan kehidupan, pekerjaan teman-teman, kantoran teman-teman, kalau misalnya udah jenuh banget gitu ya, ya motret itu jangan serius-serius, karena hanya di microstock ini ya, yang saya rasain nih, foto-foto antah-berantah aja laku, bahkan ketika kita nggak ada, nggak ada konsep gitu, cuma asal motret skrek gitu ya, ya pasti ada sebuah ide ya, cuman artinya ini bukan sebuah foto yang sangat konseptual, dipikirin secara matang A sampai Z, propertinya apa, itu sama sekali nggak, karena foto-foto yang saya share tadi, adalah foto-foto iseng lagi nunggu bosen gitu. Nah harapannya teman-teman bisa mengerti, bisa memahami bahwa, this is business for everyone, this is business for everyone who loves money, artinya benar-benar orang yang, ya pokoknya yang untuk duit, caranya pokoknya untuk duit, ya Microsoft adalah salah satu cara gitu. Begitu ya, saya selalu share di YouTube channel ini, buat teman-teman yang selalu setia, nemenin saya di sini, dengerin saya sharing, maturnuun sangat ya, teman-teman sangat mensupport saya, di channel YouTube saya, dari nol, sekarang udah 17.400, sampai 17.500 subscriber, maturnuun sangat. Jadi, yuk kita cari duit bareng-bareng, ini duit itu, saya seyakin Tuhan makaya ya, jadinya, saya sharing di sini, saya berapa sih dapet duit, misalnya awal-awal cuma 35 dolar, 50 dolar sebulan, mungkin 100 dolar, 200 dolar, itu tuh sama sekali gak mengurangi rezekinya Tuhan, jadi rezeki Tuhan, saya sharing, ada rezeki Tuhan, Tuhan bagi rezeki juga buat teman-teman semua, yuk kita cari duit bareng-bareng, mungkin ada yang setiap bulan payout, Alhamdulillah, syukuri aja, tapi ada yang 6 bulan payout, syukuri, saya pernah pertama kali di Shutterstock itu, 8 bulan baru payout itu rasanya udah kayak, terima 35 dolar, kayak terima 35 miliar gitu rasanya, hai bang, kamu bikin apa lagi nih, kayak Trisula, jadi gitu, kalau teman-teman kepengen belajar lebih komprehensif, saya punya tutorial, jualan foto dengan Shutterstock dan Shutterstock, ini buku saya bisa di download di bawah, kalau yang pakai Android, di Playstore itu ada fasilitas free sample, nah, kalau teman-teman gak kepengen pakai Android, teman-teman bisa pakai iPhone, yaudah, ngintip aja free sample-nya, karena memang Google menyediakan free sample, artinya teman suka, ya beli, gak suka, ya usah tinggalin aja gitu, nah itu linknya ada di bawah, Google sering ngasih diskon banyak, kalau lewat website saya juga, saya kasih diskon hampir berapa ya, 20-25% not bad lah teman-teman, bisa buat menghemat ya, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat, jadi, saya mohon dukungannya, subscribe di channel YouTube ini, nyalain loncengnya, karena setiap pagi, jam 5 pagi, video saya pasti publish, oh iya, jadi, mudah-mudahan ini menginspirasi teman-teman semua, untuk kita mencari duit dari hal-hal yang, atau situasi yang mungkin bersifat, awas, awas, kakinya awas, bersifat, situasi lagi gabut gitu, lagi bosen, gak ngerti buat apa, so stay tune, kita ketemu di video berikutnya, push out, sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax